Halo, memanfaatkan HP untuk membuat konten video tentu saja nggak cuma sekedar mencet tombol record atau rekam. Untuk menghasilkan video yang menarik, berkualitas, dan maksimal tentunya kita membutuhkan trik dan teknik yang perlu kita pelajari. Mencari ide konten, mengembangkannya, bahkan sampai mengeksekusinya sampai jadi. Karena kita syutingnya pakai HP, saya asumsikan kita nggak bakalan syuting dengan durasi yang panjang banget. Nggak sampai berjam-jam, paling cuma beberapa menit. Apalagi sekarang ya, di jaman sosial media ini, kita biasanya cukup bikin video dengan durasi pendek 1 menitan lah untuk Instagram, TikTok, semacamnya. Tapi justru di situ tantangannya, kita bikin video dengan durasi pendek tapi menarik buat yang nonton. Misal kita mau bikin video ads atau video iklan, kita juga bisa. Dengan durasi ya, kalau iklan ya pendek juga ya, kita juga bisa memanfaatkan teknik-teknik ini. Dan kali ini saya mau share metode yang sering saya pakai buat bikin video. Metode yang paling pas ya, saya rasa buat saya. Mulai dari ide, pengembangkannya menjadi naskah, kita kemudian lanjut ke proses syuting, dan sampai editing. Tentu saja dengan aplikasi-aplikasi apa saja yang saya pakai, dan tentunya juga pakai HP pastinya. Konten atau video yang menarik biasanya dimulai dengan ide yang menarik juga. Untuk membuatnya lebih menarik lagi, ide tadi juga harus diceritakan dengan cara menarik, atau storytelling-nya dengan cara yang menarik. Kualitas videonya juga harus bagus, misal minimal HD, audionya juga harus bagus, gambarnya nggak goyang-goyang. Satu paket lah ya, dibungkus dalam satu kesatuan, dan itu menghasilkan video yang berkualitas tentunya. Nah, biasanya ketika kita mau membuat konten video, kita langsung ketemu penyakit di awal. Nggak punya ide, atau nggak tahu mau bikin video kayak gimana. Atau punya ide tapi bingung mau mengembangkannya. Punya ide tapi bingung mau menuangkannya ke dalam sebuah tulisan, atau sebuah naskah. Ide itu bisa muncul dari beberapa hal. Misal kita memang meluangkan waktu buat benar-benar nyari ide. Bisa juga kita nyari referensi, atau ide itu bisa muncul dengan sendirinya. Ya, bukan dengan sendirinya juga ya, dengan tiba-tiba ketika kita lagi ngapain, nonton Youtube, scroll TikTok, scroll Instagram Reels, atau sedang apapun, sedang berkendara, sedang boker mungkin, ide itu bisa muncul. Nah, biasanya kalau ide itu muncul ketika di waktu-waktu random itu, ya saya langsung mencatatnya, langsung saya tulis. Untuk aplikasi yang saya pakai buat nulis ide ini, ya bebas ya sebenarnya. Bisa kita pakai aplikasi Note yang ada di HP kita, atau kita bisa menginstall aplikasi lain. Kalau saya sendiri, biasanya bisa saya tulis di WPS Office ya, karena di situ nggak harus online, bisa nulis di situ. Tapi kalau kita online terus, bisa pakai aplikasi Google Keep. Keuntungan memakai aplikasi yang berbasis online seperti Google Keep ini, file yang kita buat secara otomatis akan tersimpan di cloud. Jadi kita bisa membukanya dari mana aja, dengan device yang berbeda selama terhubung dengan internet. Mau buka pakai HP bisa, pakai PC atau laptop juga bisa. Dan biasanya saya juga nggak membatasi idenya ya. Mau yang tool what itu ide aneh, ide liar, atau ide apapun, saya tulis aja. Nah, ini tinggal kita saring. Setelah kita saring, kalau kita punya waktu yang agak luang buat mikir lebih, nah di situ saya lebih mengembangkan ide yang sudah saya listing tadi. Proses selanjutnya, setelah kita menemukan ide, ya biasanya kita buat menjadi sebuah naskah, sebuah skrip. Tapi dari ide langsung loncat ke skrip itu biasanya akan susah, akan terancu. Karena itu biasanya ada metode-metode lain untuk mengubah ide menjadi sebuah skrip. Dari ide kita bisa membreakdown-nya lagi ke beberapa tahap. Di sini dari ide saya breakdown ke dalam premise. Premise adalah satu kalimat yang menggambarkan cerita atau konten secara keseluruhan, yang menggambarkan video secara keseluruhan. Di sini saya contohkan video iklan dari Bardi Smart IP Camera, yang bisa dikontrol dari HP, yang udah pernah saya buat. Saya bikin dua versi video dengan durasi berbeda dan konsep yang berbeda juga. Ini premise untuk konsep satu, dengan durasi video nantinya 15 detik saja. Dan ini premise untuk konsep dua, yang durasi videonya 1,5 menit. Bisa aja sih dari premise ini kita langsung kembangkan ke bentuk skrip. Itu kalau kita bikin videonya nggak ribet, bikin konsep videonya nggak ribet. Misal video-video simple aja, itu bisa kita langsung. Tapi kalau misal kita bikinnya video yang agak ribet, durasinya misal agak panjang, ya kita bisa mengembangkan lagi dari premise ke sinopsis. Sinopsis ini adalah penjabaran yang lebih panjang dari premise. Bisa satu paragraf atau tiga paragraf. Premis dari konsep dua, saya kembangin ke sinopsis, karena durasi dan ceritanya lebih panjang. Jadi perlu pengembangan lagi ceritanya. Kalau dirasa dengan sinopsis ini, kita udah cukup bisa buat bikin skrip, langsung aja bikin skripnya. Tapi kalau misal kita merasa belum cukup lagi, kita bisa mengembangkannya ke treatment. Treatment itu adalah karangan bebas. Yang ada di kepala kita, tulis aja di situ. Tapi patokannya tetap satu, premise tadi. Sinopsis juga patokannya premise. Semuanya harus di dalam premise yang kita buat awal tadi. Setelah treatment ini, kita bisa langsung membuatnya ke dalam skrip video yang kita buat. Bentuk skrip yang umum itu ada dua ya. Yang pertama adalah skenario, kemudian yang kedua adalah multi kolom. Saya pernah bikin pembahasan khusus bagaimana kita membuat skrip video. Ada di sini. Nanti juga saya taruh di deskripsi video ini, link-nya. Karena video yang saya buat juga nggak kompleks dan panjang, saya cukup bikin sinopsis langsung ke skrip. Ini contoh skrip untuk konsep pertama pakai multi kolom. Ini contoh skrip untuk konsep kedua pakai skenario. Karena ini lebih seperti film pendek, jadi saya rasa akan lebih cocok pakai skrip skenario. Sebelum ke tahap pengambilan gambar atau syutingnya, biasanya saya memang breakdown dulu dari skrip tadi, itu ke dalam bentuk shortlist. Kemudian juga bisa juga kita bikin storyboard. Shortlist ini merupakan listing short-shot apa atau adegan apa aja yang mau kita ambil. Dan kalau storyboard itu ya bentuknya storyboard seperti gambar, itu fungsinya untuk memvisualkan gambar adegan yang mau kita ambil. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya syutingnya tim kecil biasanya nggak pakai storyboard. Apalagi kalau saya sendiri jadi kameramenya. Saya cuma bikin shortlist-nya aja. Fungsinya biar nanti syutingnya itu nggak kebanyakan shotnya atau kekurangan shotnya. Intinya adalah biar kita syutingnya lebih efektif dan nggak kelamaan di lapangan ya. Untuk menulis shortlist simple, ini biasanya saya lebih suka pakai aplikasi tadi ya, Google Keep ya. Di sini saya bisa bikin seperti model checklist. Jadi kalau udah saya short, shortnya udah saya ambil, tinggal saya klik aja di checklist, kemudian udah otomatis itu akan tertandai kalau ini udah diambil gambarnya. Simple banget pokoknya, sangat membantu. Ini contoh shortlist yang saya buat pakai Google Keep. Shortlist ini bisa lengkap dari jenis shot, angle, pergerakan kamera, sampai ke adegan atau shot apa yang mau kita ambil. Atau bisa juga bikin simple, yang fungsinya buat nyatet adegan aja yang mau diambil. Ini juga saya bikin storyboard-nya. Storyboard ini berisi gambar dan keterangan adegan. Setelah 3 bulan kenalan sama Vita, hari ini aku memberenikan diri untuk menyatakan perasaanku yang selama ini aku pendam. Vita, sekarang aku mau jujur. Aku sudah lama suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacaraku? Enggak. Jangan gitu. Kalau gitu pasti langsung ditolak. Terus gimana bro? Yang namanya cewek itu butuh disanjung, butuh dipuji. bilang kalau dia itu satu-satunya wanita paling cantik dunia ini. Kamu gak bisa hidup tanpa dia. Makan teringat sama dia. Minum teringat sama dia. Tidur terbayang-bayang wajahnya dia. Bahkan boker pun kalau perlu juga bilang kalau kamu teringat sama dia. Gitu. Oke deh, siap mantap. Ah, gagal. Waduh. Gagal ini pasti. Jangan sampai. Dia bunuh dikri. Rasain lo. Sebelum ke proses syutingnya, kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu peralatan apa aja yang mau kita pakai. Misal HP, misal mikrofon, misal tripod, dan lain-lain ya pokoknya ya. Kemudian kita juga perlu menyiapkan lokasi. Lokasi syuting sesuai dengan skrip kita. Kita juga perlu menyiapkan properti apa aja yang mau dipakai. Misal bajunya warna apa, misal perlu ganti baju atau enggak. Kemudian kita juga perlu menyiapkan talent. Kalau misal ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak usah pakai talent. Jadi proses syutingnya ini akan lebih cepat. Kita tinggal running aja. Karena kita nggak kurang inilah, nggak bawa inilah, nggak bawa itulah. Karena semuanya udah kita persiapin dengan matang. Saat syuting ini, kita juga perlu memahami dasar-dasar pengambilan gambar. Seperti jenis shot, angle, komposisi, pergerakan kamera, dan lain-lain. Fungsinya biar kita bisa memvisualisasikan cerita atau skrip yang udah kita buat. Kita bisa men-storytellingkan dengan baik dengan visual skrip yang udah capek-capek kita mikir tadi bisa kita visualkan dengan baik. Dan kita udah sangat terbantu dengan adanya shortlist atau storyboard yang udah kita buat tadi. Kita tinggal mengeksekusinya saja. Di situ udah ada daftar-daftar yang mau kita ambil gambarnya. Kalau kita udah paham dasar-dasar pengambilan gambar tadi, kita tinggal mengaplikasikannya melalui kamera HP. Kuncinya adalah kita harus men-setting kamera HP kita secara manual. Kenapa secara manual? Karena dengan kita men-settingnya secara manual, hasilnya akan lebih maksimal. Karena kita yang mengontrol full kamera HP kita. Kalau auto ya berarti kamera yang mengontrol kita. Tentunya kita membutuhkan aplikasi kamera yang sudah support atau bisa di-setting secara manual. Bisa pakai aplikasi kamera bawaan, ada yang ada mode Pro-nya misal. Atau bisa juga kita pakai aplikasi tambahan seperti Open Camera yang biasa saya bahas. Dan juga Cinema FV5 dan banyak lagi aplikasi lain yang bisa kita pakai. Bebas. Yang sesuai kalian, yang kalian suka aja. Misal kita udah paham dasar pengambilan gambar, kita tahu angle-nya bagus ini, tapi kita nggak tahu cara men-setting kameranya. Ya, hasilnya juga nggak akan maksimal. Karena itu saling keterkaitan. Untuk pembahasan bagaimana men-setting kamera HP secara manual, saya pernah membahasnya di sini. Saya taruh link-nya di deskripsi juga. Biasanya saya menganggap kamera itu cuma media buat mengeksekusi ide kita. Jadi yang perlu kita garis bawah di sini adalah ide. Kamera cuma alatnya. Jadi, harus idenya menarik, kita aplikasikan di alat apapun, pasti hasilnya akan menarik. Dan kita memaksimalkannya. Misal kita cuma punya HP, ya maksimalkan itu. Misal kita punya tripod juga, maksimalkan itu. Misal kita cuma punya cahaya alami, matahari, ya udah, maksimalkan itu juga. Dan enaknya pakai HP, aplikasinya itu melimpah. Misal kita butuh voiceover atau rekaman suara, kita juga bisa merekamnya pakai HP. Mengeditnya juga pakai HP. Aplikasinya juga ada. Enak banget, sudah disediakan semuanya. Setelah semua footage yang ada di shot list sudah terekam, sudah aman lah ya, sudah bungkus lah ya, kita bisa menuju ke tahapan editing. Nah, di editing ini kita sebelum mengedit, kita juga perlu menyiapkan seperti sound effect, misal kalau kita butuh. Kemudian musiknya, musik background ya. Kemudian grafis kalau misal ada, dan keperluan lain untuk editing. Selanjutnya kita juga bisa memanfaatkan HP lagi untuk editingnya. Cukup banyak pilihan aplikasi editing yang powerful di HP yang bisa kita pakai. Dari yang berbayar sampai yang gratisan semuanya ada. Saya sendiri lebih suka pakai KineMaster ya, untuk editing video saya. Kalau mau nyobain yang gratis, bisa pakai VN, itu juga hasilnya oke dan powerful. Kalian juga bisa pakai aplikasi editing lainnya yang kalian suka, yang kalian udah terbiasa. Saya juga pernah bikin pembahasan cukup lengkap mengenai editing KineMaster yang bener-bener dari nol, ada di sini. Nanti saya juga taruh linknya di deskripsi video ini. Tentunya cara yang paling cepat dan tepat biar kita cepat bisa bikin video yang menarik, yang berkualitas, ya praktek. Kita bikin videonya, jangan ragu kita bikin, dan kita publish videonya. Bisa di sosial media kita, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Syukur-syukur dari sosial media kita, kita bisa dapat rejeki ya. Kayak saya. Di channel YouTube saya ini, saya juga sering men-share bagaimana memanfaatkan kamera HP untuk bisa menghasilkan video yang maksimal, untuk bisa menghasilkan video yang oke, walaupun cuma modal HP. Sudah sekitar 1 tahun ini, saya juga bekerja sama dengan Bardi untuk membuat kompetisi video, membuat konten video menggunakan HP. HP hadiahnya juga lumayan banget, 9 juta rupiah setiap bulannya. Dan peserta kompetisi juga mendapatkan produk gratis dari Bardi. Oke banget kan? Menuju tahun 2022 ini, saya dan Bardi akan lebih intens untuk mengajak teman-teman, mengajak kalian semua, untuk menjadi kreator digital dengan hanya modal HP saja. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dan permintaan teman-teman yang ada yang DM, ada yang komen tentang pembelajaran yang lebih dalam, melalui kursus. Iya bener, jadi saya dan Bardi mengadakan kursus mobile videografi, atau kursus memanfaatkan smartphone untuk membuat konten video, membuat konten digital. Di kursus ini, saya akan mengajak teman-teman yang ikut untuk langsung praktek. Karena di sini akan ada sesi materi, akan ada sesi konsultasi dan diskusi, atau tanya-jawab langsung dengan saya. Dan setelah kursus, akan dilanjutkan dengan kompetisi video. Jadi peserta kursus akan langsung mengikuti kompetisi video dengan total hadiah 9 juta rupiah, 5 juta untuk juara pertama, 3 juta untuk juara kedua, dan 1 juta rupiah untuk juara ketiga. Kursus ini berlangsung selama 1 bulan ya, 3 minggu itu materi dan konsultasi diskusi, dan 1 minggunya itu untuk kompetisi video. Jadi otomatis peserta kursus adalah peserta kompetisi. Bisa dapat hadiah dan tentunya dapat produk dari Bardi, secara gratis. Kursus ini akan terbagi dalam 10 batch, batch Januari sampai batch Oktober. Dan menariknya peserta di batch Januari akan bisa ikut kompetisinya sampai batch Oktober, jadi bisa ikut 10 kali kompetisi. Dan setiap bulan dapat produk gratis dari Bardi tentunya. Tanpa seleksi, tanpa ngirimin konsep video, bisa langsung ikut kompetisi. Jadi semakin kalian ikut di batch awal, akan semakin diuntungkan pastinya, karena bisa ikut kompetisi lebih banyak. Nggak cuma itu aja, masing-masing juara di setiap batch, jadi akan ada 10 juara ya, 10 orang, akan mendapatkan kursus private dari saya di Jakarta selama 3 hari, 2 malam. Akomodasi pesawat, makan, hotel, semuanya ditanggung oleh Bardi. Dan nggak cuma itu, kalian atau 10 orang juara tadi, akan mendapatkan honor sebesar 3 juta rupiah masing-masing. Wow. Terus cara ikutan atau cara daftarnya gimana? Caranya gampang banget, kalian tinggal masuk ke link berikut di bawah ini, atau nanti juga saya taruh linknya di deskripsi video ini, dan juga di bio Instagram saya juga ada, dan di bio TikTok saya juga ada. Jadi, kalian bisa klik linknya di situ, dan daftar saja langsung. Dan di sini perlu saya infokan, ada biaya sebesar 250 ribu rupiah. Ini bukan biaya kursus ya, kursus ini free, bahkan di sini kalian dapat produk Bardi secara gratis setiap bulan, dan juga berkesempatan mendapatkan hadiah uang juga. Terus, 250 ribu ini buat apa? 250 ribu ini kalian akan mendapatkan 2 produk Bardi, yaitu Smart Bulb RGB WWW yang 9W, dan juga Smart IP Camera STC. Dapat 2 produk itu. Kalau di total juga nominalnya lebih dari 250 ribu, bahkan hampir 500 ribu. 2 produk ini bukan produk untuk kompetisi ya, nanti ketika kalian ikut kompetisi akan dapat produk lain lagi. Jadi, 2 produk ini fungsinya untuk praktek langsung ketika pembelajaran. Jadi, di pembelajaran nanti ada materi, ada sesi, tanya-jawab juga langsung. Kalau misal ada kendala, bisa ditanyakan langsung ke saya. Pakainya, prakteknya pakai 2 produk ini. Kalau di total nominal uang, ketika kalian menginvestasikan 250 ribu rupiah ini, dan kalian ikut di batch awal, kalian akan mendapatkan produk Bardi senilai 10.397.000. Belum lagi kalau kalian juara 1, dapat 5 juta rupiah, dapat private course dari saya, hotel, akomodasi, pesawat, makan, dan lain-lain. Dapat honor 3 juta rupiah. Blah-blah-blah-blah. Banyak banget. Mantep banget, kan? Untuk kursusnya ini akan berlangsung secara daring. Dalam 1 minggu akan ada 3 kali pertemuan. 2 jam untuk materi, dan 1 jam-1 jam untuk konsultasi, diskusi, dan tanya-jawab. Untuk jam kursusnya juga, kami usahakan nggak mengganggu jam kerja ya. Jadi, nanti di weekend itu 2 jam, dan 1 jam-1 jam itu malam hari di weekday. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat, dan saya harap kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini, karena kita difasilitasi banget-banget ya. Jadi, sayang banget kalau nggak kita manfaatkan. Dan mungkin buat teman-teman yang belum punya dana 250 ribu, bisa mengumpulkannya, dan bisa ikut di bulan depannya. Lagi nggak masalah. Oke, saya tunggu di kelas. Kita belajar bareng-bareng. Saya juga udah nggak sabar. Kita buat bertatap muka langsung, dan bareng-bareng kita menjadi kreator digital. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, bisa komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.